Pulau Belitung tidak hanya memiliki keindahan alam dan penghasil mineral timah saja, namun memiliki potensi keanekaragaman biota laut. Deden pengepul ikan menilai sektor perikanan bisa menjadi alternatif pasca tambang timah. Dirinya mengatakan, dari enam penampung di Belitung Timur, dia bisa menampung sekitar enam ton cumi-cumi per hari. Cumi-cumi dari nelayan dihargai 80 ribu rupiah per kilogram. Cumi-cumi yang sudah dikumpulkan kemudian dibungkus untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Sebelum diekspor ke luar negeri, cumi-cumi dari Belitung Timur dikirimkannya ke Pulau Bangka terlebih dahulu. Dalam seminggu, pengiriman cumi-cumi dilakukan dua kali. Saat ini diambil dari nelayan berapa? Sekarang main di sekitar 80 ribu rupiah per kilogram. Ada saiz khusus tidak? Kadang-kadang ada saiz, tergantung kebutuhan. Kalau itu sekali kita root, kalau banyak kita saiz, tergantung kebutuhan juga. Nah, kalau ini ekspornya ke mana aja nih? Kita ke Bangka. Ke Bangka. Dari Bangka kemudian di ekspor ke luar negeri ya? Kalau pengiriman satu hari tergantung. Kalau banyak bisa satu hari dua ton. Minimal itu satu ton. Nah, kalau gendala paling sekarang di nelayan, cuaca lah, cuaca yang ekstrim juga. Itu gendala. Kemudian juga alat tangkap yang nelayan juga masih banyak kekurangan kan. Selalu harus memperbaharui alat tangkap lah, biar hasil tangkapnya lebih banyak. Sebenarnya dalam hal melaut, beberapa yang harus, yang pengen diharap oleh nelayan, yaitu pertama, kontribusi dari pemerintah daerah sendiri. Alat tangkap yang digunakan para nelayan itu. Karena selama ini para nelayan itu, mereka berusaha sendiri. Berusaha sendiri mendapatkan alat tangkap. Harapan kami ke depan, pemerintah daerah bisa membangun doking kapal di Beritung Timur. Bila perlu di empat kecamatan ada doking kapal, sehingga masyarakat itu bisa aman gitu dalam doking kapal. Karena mohon maaf lah, selama ini kan susah di sungai-sungai Manggar itu kan banyak predator gitu kan, dan sudah banyak korban kibat predator. Mereka menggalang kapal, tiba-tiba predator datang gitu kan. Perbatasan alat tangkap menjadi penyebab utama penungkapan tidak maksimal. Selain itu, galangan kapal juga sangat dibutuhkan oleh para nelayan untuk perbaikan saat nelayan berhenti melaut karena musim angin kencang. Adha Agus melaporkan dari Beritung Timur.